Salam sehat pecinta pembangunan Ibu Kota Nusantara dimanapun Anda berada tanggal 7 September 2024 kita saksikan progres pembangunan tol IKN dari tol Balikpapan Samarinda di depan ini dan tol IKN 3A STA 27 kondisinya di depan terus dilakukan pemancangan pemancangan di depan menuju exit tol IKN segmen 3A arah Balikpapan Timur arah Manggar, arah Bandara Haji Muhammad Sulaiman Sepindan ke arah depan seperti ini proses pemancangannya tepat berada di STA 27 hari ini kita saksikan STA 27 kemudian tol Balsam STA 26 paku bumi dengan ukuran besar sudah menancap di bumi di depan alat pancang dengan beberapa pekerja tol IKN 3A di bawah saya ucapkan selamat beraktifitas yang ada di jaringan tol dan kawasan inti pusat pemerintahan semoga semuanya dilancarkan berikutnya kita saksikan ke arah depan seperti ini kondisi di STA 27 dan di depan ini merupakan exit tol IKN segmen 3A ke arah Balikpapan Timur ke Manggar ke Bandara Hutan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan oke berikutnya kita saksikan mundur sedikit ke arah STA 26 jadi kita mundur ke arah kilometer 13 ke arah bundaran tol Karangjuang kemudian ke arah Samarinda kita mundur saat ini seperti inilah kondisi terbaru pembangunan jaringan tol Ibu Kota Nusantara tepat berada di kilometer 8 tol Balikpapan Samarinda material-material untuk pembangunan tol IKN di depan sudah banyak sekali jadi beberapa di antaranya pasir, koral seperti ini kondisi rencana exit tol IKN 3A yang ke arah bundaran Karangjuang jadi paku-paku bumi ke arah bundaran tol Karangjuang yang sudah mulai terlihat di sebelah kanan dari tol Balikpapan Samarinda saat ini kita menghadap ke arah Balikpapan Timur ke arah Manggar Batakan kemudian ke arah bandara Muhammad Haji Sulaiman Sepinggan ke arah depan oke berikutnya kita saksikan di depan pengiriman logistik pembangunan tol IKN 3A di STA 26-27 seperti ini paku-paku bumi terus diangkut menggunakan kendaraan Tronton kemudian di depan ada beijing plan satu set beijing plan dan beberapa unit truk mixer seperti ini sebelah kanan sudah tampak paku bumi menancap ini adalah jembatan exit tol IKN 3A STA 26 seperti ini proses membangun jaringan tol menuju Ibu Kota Nusantara tahun untuk pelaksanaan dari pembangunan tol IKN ini sampai dengan 2025 berbeda di Karangjuang di bawah terlihat Tronton mengangkut paku bumi di sebelah kanan juga ada paku bumi sudah menancap di sana jadi ada simpang tiga di lokasi ujung tol IKN ini nanti yang dari Ibu Kota Nusantara ke arah kanan menuju Balipapan Timur ada exit tol kemudian yang ke arah bundaran Karangjuang juga ada exit tol seperti ini kondisi pembangunan ujung tol IKN yang tersambung langsung dengan tol Balipapan Samarinda seperti inilah kondisinya di depan kemudian 1 unit concrete pump dan 2 unit truck mixer ada pengecoran pada hari ini kita mainkan zoom terlihat truck mixer dan concrete pump kemudian di depan kemancangan terus dilakukan selanjutnya kita maju oke seperti ini kondisi pembangunan jalan tol menuju Ibu Kota Nusantara banyak sekali pemancangan yang sudah menancap di depan jadi di depan ini akan belok ke kanan ke arah tol Balipapan Samarinda tempat berada di STA 27 di depan ini jalan tol menuju Ibu Kota Nusantara dari Kota Balipapan ada 3 seksi seksi 3A kemudian 3B 5A untuk seksi 3A Karangjuang Takati Karyangau 13 km kemudian 3B 7 km 5A nya 6 km seperti ini kondisi STA 27 pemancangan terus dilakukan kemudian yang di sebelah kiri adalah tol Balipapan Samarinda ke arah Bandara Muhammad Haji Sulaiman Sepinggan Balipapan Timur kebatakan ke arah depan disinilah ujung tol IKN 3A tersambung langsung dengan tol Balipapan Samarinda kita berputar di atas STA 27 kemudian kita akan melihat ke arah barat STA 26 banyak sekali paku bumi di area STA 27 material-material diangkut lewat jalan tol Balsam untuk material atau pembangunan tol IKN 3A ini seperti ini kondisinya jadi yang sebelah kanan adalah tol Balipapan Samarinda kilometer 8 tol IKN 3A ke arah barat ke arah sungai Wayne Kakati Karyangau kemudian Simpang Tempadung ke arah jembatan Pulau Balang seperti ini STA 27 kita turunkan ketinggian kemudian kita akan maju ke arah barat menyaksikan kondisi STA 26 oke selanjutnya kita akan ke arah barat menyaksikan kondisi STA 26 tepat berada di kilometer 8 tol Balipapan Samarinda kemudian jalan masuk logistik di bawah kemudian paku bumi atau pancangan di depan ke arah barat seperti ini beberapa mesin pancang di depan kondisi terbaru pembangunan jaringan tol Ibu Kota Nusantara seksi atau segmen 3A Karangjuang untuk lokasi tol IKN yang berada di Karangjuang ini adalah memakai pemancangan kemudian yang di sungai Wayne itu adalah borpail kurang lebih 30 meter borpailnya kedalaman di sungai Wayne oke selanjutnya kita akan meluncur ke arah barat kemudian di depan banyak sekali mesin-mesin pancang untuk pengerjaan jalan tol menuju Bekota Nusantara oke selanjutnya ke arah barat di bawah mesin pancang kemudian banyak sekali beton-beton atau pemancangan yang sudah menancap ke bumi di sana STA 26 seperti ini kemudian ada di sebelah kanan pemancangan di sana exit tol IKN 3A ke arah Bundaran Karangjuang atau ke arah Samarinda yang di sebelah kanan kemudian di depan ini ini kelihatannya fundasi yang sangat besar di area bawah seperti ini kondisi STA 26 kemudian di depan ada rencana overpass di depan mulai terlihat warna oranye di sana percetakan untuk overpass atau untuk jembatan overpass seperti inilah kondisi pembangunan jaringan tol IKN 3A STA 2627 terima kasih yang sudah menyaksikan video ini dan saya akhiri liputan dari tol IKN 3A tepatnya berada di tol Balai Papan Samarinda kilometer 8 terima kasih banyak berkata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam Indonesia maju terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih